Intro Komandan Pangkalan Udara dan Lanut Hasanuddin Marsekal pertama TNI Bonang Batu Aji berada di Palu. Usai mengetahui ada anggotanya dari detasemen TNI AU Mutiara, Palu menembak seorang warga. Dan Lanut Hasanuddin menjenguk jernih korban penembakan oknum TNI AU di rumah sakit Samaritan, Palu. Dan Lanut Hasanuddin meninjau kondisi korban yang sedang bersiap menjalani operasi. Selain itu, Marsekal pertama TNI Bonang Batu Aji juga menemui keluarga korban. Dan Lanut Hasanuddin menyatakan akan menindak tegas anggotanya yang melakukan penembakan terhadap pengulung pada Kami Sore. TNI AU juga berkomitmen untuk menanggung sepenuhnya biaya perawatan di rumah sakit serta memberikan santunan. Insiden penembakan itu terjadi di kompleks rumah dinas TNI AU di Jalan Dewi Sartika pada Kami 11 Juli. Akibat penembakan tersebut, wanita yang berprofesi sebagai pemulung mengalami luka serius dan harus menjalani operasi. Kita ketahui kemarin ada memang masyarakat yang masuk ke dalam petara dan kita dicoba untuk dilakukan pengusiran. Tapi memang ada over aksi yang akhirnya harus kita selesaikan sekarang. Saat ini sudah diselesaikan secepat mungkin, sesuai dengan arahan pimpinan juga. Pelakunya akan kita proses hukum, sesuai dengan hukum yang berpahami. Korban saat ini sudah tertangani, sudah di rumah sakit. Alhamdulillah tadi pagi pun kondisinya sangat stabil. Jadi tidak ada situasi yang tadi malam kita dengar seperti apa, tidak begitu. Ternyata ringan namun demikian memang. Tentu dilaksanakan kita akan operasi kecil yang insya Allah pagi ini juga selesai. Demikian juga pihak keluarga. Kita tadi, kita sudah saksikan bersama pihak keluarga, maupun dari gendak, atau perasanan, depan penasehat, sekjen, bukun, ya semua, perwakilan, masyarakat, sekitar rumah tinggal dari keluarga korban sudah hadir dan kita sudah membicarakan. Bahkan kita sudah menyelesaikan, akan menyelesaikan dengan adat penyelesaian ini. Mudah-mudahan ke depan bisa segera kita selesai.